Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 di tengah masa pandemi. Hari pertama larangan mudik berlaku, suasana terminal Kampung Rambutan sepi. Aktivitas di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur di hari pertama larangan mudik ini berjalan terpantau sepi. Dari pagi hingga siang tidak ada lagi pemudik yang pada hari sebelumnya memadati terminal Kampung Rambutan. Armada bus juga tidak terlihat lagi. Selain itu loket penjualan tiket juga tidak beroperasi hari ini. Hal berbeda terjadi di terminal Purabaya Sidoarjojo Timur. Di hari pertama larangan mudik diberlakukan pemudik masih terpantau berdatangan di terminal bus ini. Jumlah pemudik yang datang di terminal Purabaya ini berasal dari jumlah daerah zona merah. Seperti Tagerang, Bandung, dan Semarang. Para pemudik yang melanggar aturan larangan mudik ini menyatakan siap menjalani proses isolasi di daerah tujuan. Sementara itu sekitar 77 persen dari armada bus reguler kini telah berhenti beroperasi. Terima kasih telah menonton!